Halo guys, welcome back to my youtube channel teman-teman Jumpa lagi di channel Fera Kursus Mengudi Nah kali ini aku bersama Nina Kita belajar mengudi guys Ayo guys Kita jalan guys Oke Minjak kopling full, Nina Dengan rem Kemudian gigi satu, Nina Turunkan rem tangan Cek dulu apakah benar ini gigi satu atau gigi tiga, Nina Gigi tiga Oke, kemudian kita seing kanan Sehabis itu putar setirnya ke kanan Oke, sambil jalan perlahan-lahan lepas remnya Sambil diputar dulu setirnya Ayo, sambil perhatikan dari spionin Jangan pakai gas, Nina Angkat aja koplingnya mobil jalan sendiri Minjak lagi koplingnya, Nina Oke, angkat lagi kopling Perhatikan sudut kirimu Oke, kembalikan ke kiri Lagi, ayo lagi cepet Tahan Mari kembalikan Lurus, oke Jalan Kekimu jangan selalu di atas kopling ya Kalau sudah jalan Nin, kita belok kiri Kalau belok kiri, agak ke kiri dikit, Nin Jangan keluar dari marka jalan Ditahan Lurus, kembalikan, Nin Ayo, Nin, kamu kemana, Nin? Kopling full GG2 Oke Kita belok kiri Kopling dilepas, Nin Lepas Oke Lihat ujung belokan, Nin Oke, putar Ayo, lagi, putar Tahan Tahan ya Sambil perhatikan dari sini Oke Wah, ada pemadam kebakaran, setelah itu, Nin Atau ambulans? Kayaknya ambulans Oh Eh, tahulah Oh, ambulans Oh, pemadam Pemadam, bayangin Sambil kiri Tak belok ke kiri Oke Tahanin Kebalikan Jangan ke arah sana lagi, Nin Ini lurus aja kita Iya, lurus Kemadam tadi ya Iya Tidak tahu lagi kebakaran di mana Harinya panas banget Hati-hati nih, jangan terhadap ke kiri Lurus masih? Iya, lurus Harus kita masuk dari ini Jangan keluar dari marka jalan Oke, perempatan kita tetap hati-hati Tengok kanan, tengok kiri Biasa kalau SIM itu, berapa lama aja deh, nyaket-nyaket Nyaket-nyaket Sit kanan Oke Jangan lupa tetap berhati-hati Berhati-hatinya kita menginjau kopling penuh Dengan rem Nah, kemudian Pakai gigi satu, Nina Oke, putar, Nin Engkat koplingnya dulu Oke, tambah gasnya, Nin Oke, baru dikembalikan Gasnya malari ya? Kopling full gigi dua, Nin Engkat kopling setengah Baru digas kembali Oke, kita berhenti, Nin Lampu merah Kerem, Nin Tuh, kamu lambat ngerem Selalu itu, lambat ngerem Ya Allah, bahaya banget sebenarnya Kayak gigi satu Harus nih Harus Di ini Jangan cuma sedikit saja nginjaknya Jangan serasa berat kakimu nginjak rem Harus dimain-ain Angkat setengah kopling Tahan Nah, buka remnya, Nin Oke Tutup remnya, Nin Buka remnya, Nin Oke Coba buka remnya Tuh, jangan, Nih Oke Lepas koplingnya, Nin Belok kiri Jangan setirnya di gini Kalau lurus, lurus Kalau bengkok, bengkok Kayak gitu Tadi, kamu hampir mau nabrak mobil tadi Karena semakin ke kanan Kompling full gigi dua Kalau mobilnya rasa larinya kesana, ke kanan Ambil Nah, lurusin dia, Nin Harus, sehingga mobilnya tuh lurus Tidak gini Ada pun lurus Tapi dia bengkok gini Oh, iya Itu kayaknya saya Lari-lari setir sama Kurang rem Was-was di rem Siapa? Belajar nge-rem Iya Rem Baru pindah Kakinya jangan selalu dipadal kopling deh Kalau udah jalan Turunin aja Nanti dibutuhkan Baru diinjak Baru diinjak Kalau misalnya kopling diinjak Kayak langsung kaget gitu Gak apa-apa Gak keren Gak boleh Gak boleh juga Halus Halus juga Intinya dia harus full Injak full Jangan injak kaget Iya Kayak nendang Kata kamera tadi Nih, kamu lurus Tapi lari ke kiri Tuh Ingat Tuh Nah Tuh Memang Jangan lihat orang yang dikiri Semakin kamu serobot Iya Harusnya Kita begini Jangan sampai kaki Dengan tanganmu itu berpengaruh Jadi kalau Kaki bergerak Ya udah Lurusnya aja Tenang Lepas rem Angkat kopling Itu Jangan seperti itu ya Lepas koplingnya Gak selagi Coba lebih Ini Lebih pakai perasaan Kalau kita Bawa mobil Gak selagi Itu Setirnya Bengkok gitu Bukan lurus Kopling full Gigi 2 Itu kalamu Pada saat ada orang Gak diantisipasi Jadi Akhirnya remnya Dadakan terus Iya Harusnya remnya Dari jauh Sudah Dari jauh Sudah Ini memang Kita kasih pelan Sehabis kita Merasa Masih jauh Mungkin berhentinya Kita Kita boleh Perlu maju Jadi sebenarnya Harus lepas Gas aja Sebenarnya Kalau dari jauh Merasa Sudah ada In stop Jangan sampai Kayak tadi Tadi motornya Berhenti sebelah kiri Kamu mau Nabrak dia Ke kiri Harus Harus Lanjut Kayak gini Harus respon Dari jauh Jangan berpengaruh Jangan berpengaruh Jangan berpengaruh Terima kasih Pokoknya liat aja di depan Kalau di depan mulai pelan ya Kamu harus pelan juga Kalau kecepatan yang di depan kita itu Stabil ya udah Stabil aja Apalagi lampu merah tadi Rem dada turun Kayak gini kan antisipasi memang Karena disana lampu Ada traffic light Kakinya jangan selalu di atas pedal kopling Tuh lampu merah Handle memang dari sekarang Boleh? Bagi satu Kayak gitu Ini digenjat nih Terus-terusan Ini kan lampu merah Lampu merahnya kan gak lama Oke lepas rem Angkat kopling setengah Lagi tahan Oke Kita lepas semua koplingnya Baru digas Kopling penuh dulu ya Lepas temu sayang Angkat kopling Ini juga mobil Kalau pelat putih Kebanyakan orang baru belajar Oh gitu Iya Biasanya Seolahnya tadi kan dia ragu-ragu Kita semua tau Belum kopling penuh gigi dua Usahakan jangan sampai Gue Ia tadi pada belajar Nih Lihat yang kayak gitu di kiri Hindari deh Jangan sampai kita ke kiri Ke kiri juga Kopling duluan deh Kopling duluan dilepas Oh sebagain Iya Nggak fokus Saya lupa kiri Anu kiri mobil Terus Karena kita ini bawa mobil Kan sekipat Iya betul Yang saya pastikan kanan Kalau motor kan cuma satu garis Satu sisi Jadi kebiasaan gitu Aduh Kalau ini dua sisi Jadi harus kiri kanan Nggak cuma yang kanan doang Betul Itu feeling yang kiri Ini kurang Berbentuk otak Soalnya Iya Kalau motor ya Satu sisi Nggak mungkin dong Tunggu-anget karena Di tengah-tengah Baru kan dia Bentuknya Stang Iya Halnya kan Setir bulat Kalau sih Oke Ini Oleng-oleng Ini lurus Ini lari kiri lagi Jadi Kalau Misalkan Mobil bergerak Lari ke kiri Baca dia Oh ini mobil saya ke kiri Ambil dia Lurusin lagi Tapi Oh iya Kalau misalnya Ngelurusin itu Nggak boleh kakin juga Gitu Nggak boleh Harus pelan juga Iya Pada intinya Kata ke Vera Semua pakai perasaan Jangan arahin ke sana Karena Arahin ke sana Makin mendekat ke motornya Karena sisi kiri Cepat kena Ke motor Kalau ke kanan Kan kita Nggak menjauh Harusnya Malah menjauh Malah Nggak dekat Allah Mas Ali Saya lalu berpikiran Lalu usah belajar Oh ini Ini dia kan Bentuknya kotak Kalau kita ke kiri Kan makin mendekat Sama yang objek Yang di kiri Kalau ke kanan Dikit Dia lari Dikit Menyesua yang gini Dia Kalau begini Kan begini Malah jadi Mona Berat Gak gampang Gak gampang Kakinya jangan di atas Pedal kopling Gak gampang Ini guys Karena ini langsung Di jalan Mantap Tapi ada juga Orangnya langsung Bisa gitu ya Ada Tergantung dari Tipe-tipe Masing-masing Individu Ini kita ke Kita lurus Lurus aja Tapi disitu Ada tanda Ini ya Di Wajibkan berhenti dulu Yang mana prioritas dulu ya Biki satu Lepas rem Oke maju Nah intinya Saling memberi kesempatan Disini Angkat kopling Saling memberi kesempatan Oke Ini kopling Jangan langsung-langsung Sayang Lepas rem Angkat kopling Kalau lihat kendaraan Kita gak boleh langsung-langsung Gas Lepas rem Angkat kopling Baru kalau udah aman Baru bisa digas Baru digas Baru nyebrak Kopling penuh Gigi dua Itu kan gak bunyi lagi Iya Dari kemarin Bunyi Berbuk Oke lurusin pandanganmu Lurusin setir Kopling full dulu Gigi tiga Netral Udah lurus depan Oke Angkat setengah Kopling Baru digas Agak ditambah Tadi agak lambat Kamu kasih masuk Gigi tiga Kalau dia bergetar Berarti tidak sesuai dengan Kecepatan gigi tiga Jadi harus ditambah juga Gasnya Luruskan pandanganmu Luruskan setir Inca kopling penuh Gigi empat Tarik saja ke belakang Gimana rasanya Kalau gigi empat Laju Ngelayang Seperti cepat Kakinya jangan dipedal Kopling Wah kayak ringan Oke kalau gak siap Pakai keempat dulu Kita boleh over Ketiga Kopling Kepul Gigi tiga Tadi kayak cepat banget Kita berang Padahal kita Nginjak gasnya Gak yang laru banget Jadi kalau gigi Apa Yang Lepas rem Jadi kalau masih Dalam kecepatan laju Seperti tadi ini Gak boleh dulu Nginjak kopling Mengurangi kecepatan Dulu dari jauh Kalau lihat yang seperti itu Mengurangi kecepatan Dari jauh Kemudian kita Nginjak kopling Baru injak kopling Jangan langsung Lepas Terus injak kopling Bukan Bukan gitu Jadi tadi kan kamu Nginjak kopling Keluar kan Nah itu gak boleh Jadi rem dulu Rem dulu Baru kopling Baru kopling Rem itu gunanya Mengurangi Kecepatan kita Pada saat Lihat kendaraan Baru kita kopling Karena semakin duluan Kita ngopling Itu semakin laju Semakin tambah laju Iya Jadi rem dulu Sebenarnya Kecuali kita pelan Itu jangan kopling Coba lagi Coba lagi Semakinya jangan di atas Kopling Terus Lupa Terus Terus Nah kayak gini Rem dulu Rem dulu Nah Kan gak laju Langsung Kalau langsung kopling Langsung laju Insya Allah hari ini mewah ilmunya Kemarin-kemarin cuma tahu dulu Saiz jalannya Coba kamu kopling duluan Kopling penuh Lanjut tuh Harusnya rem ya Oke teman-teman Sekian dulu vlog memudihari ini Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh